Jadi sekitar 900-1.100-1.200 Itu kalau living style kita ya Halo semuanya, WCZOI Apa kabar kalian? Bagi yang baru di channel ini, kenalin Aku Girindra Branding Kuspa Aku adalah penulis blog Deng Kuspa Biasanya di channel ini, kita belajar bahasa jarum bareng Tapi beberapa bulan terakhir Aku sering sharing seputar Pengalaman aku dan suami Dan sekarang sama Minsus juga, sama anak aku Pulang ke Indonesia setelah menetap di Jerman Dan kalau kalian mengikuti Instagram aku Beberapa waktu yang lalu, aku sempat buka Q&A Seputar budget yang kita keluarkan saat kita tinggal di Indonesia Pastinya budget ini lebih rendah dari standar Eropa ya Karena di Indonesia Dan mungkin buat kalian ada yang lebih tinggi Ada juga yang lebih rendah dari standar Indonesia Tergantung lifestyle kalian juga Tapi kalau misalnya kalian sekarang tinggal di Jerman Dan mungkin berpikir untuk Oke aku akan mencoba untuk tinggal di Indonesia selama satu tahun Budget yang aku infokan ke kalian ini akan berguna banget Jadi stay tune di channel ini, jangan di skip Oke, jadi ini aku udah dipinjemin laptopnya Tobi Jadi ini adalah daftar Excel pengeluaran kita selama di Indonesia selama satu tahun Jadi mulai hari pertama sampai kira-kira 350 hari setelahnya ya Jadi ini reveal itu berapa jumlahnya Kemudian semua itu totalnya berapa keseluruhannya Terus constant art itu jenisnya apa aja Misalnya ini ada ET itu artinya Essen und Rinken Itu jenis pengeluaran untuk makan dan minum Kemudian fried side activitaten Sudah lah gue nih Fried side activitaten itu artinya untuk rekreasi Dan gesundheit itu untuk kesehatan ya kan Misalnya beli tolak angin lah Atau ke dokter yang gak sengaja Yang gak dikan perasuransi Kemudian household itu seperti beli TV Beli kulkas, lumari, seperti itu Kemudian somstiges itu pengeluaran yang tak terduga Misalnya pengeluaran untuk birokrasi itu sebenarnya tidak terduga Tapi gak termasuk dalam pengeluaran apapun disini Jadi masuk somstiges Kemudian telekomunikasi itu seperti pulsa Kemudian beli HP baru atau beli HP Kedua kayak gitu Kemudian transport itu seperti bensin Jadi pengeluaran untuk bensin kita tiap hari Atau bisa juga kalau misalnya kita mendadak mau ke Jakarta Atau kemana gitu Masuk ke transport ya Jadi harga tiket pesawat dan segala macam itu Kemudian wonan itu juga uang sewa Karena kan kita ngekos sama ngontrak ya Jadi uang sewa per bulan Dan hal apapun yang berhubungan dengan sewa rumah Atau kamar gitu Kemudian disini ada beberapa kota ya Bali, Batu, Lombok Kemudian di beberapa kota misalnya Penang kita pernah kesana Kemudian yang gak Yang gak terdefinisi sama kota-kota itu Dikategorisasikan neutral atau merah Misalnya kita transfer di Jakarta Terus mendadak harus tinggal disana beberapa hari Nah itu Kita masuk disitu Ini jadi sebanyak sekali akhirnya Aku langsung lanjut aja Menuju ke bawah Nah disini tuh setiap bulan awal bulan Kita itu selalu Menyerah-nyerah Berapa pengeluaran kita bulan ini Apa rencana kita bulan ini Misalnya Oke bulan ini kita harus apply visa Dan kita harus keluar dari Indonesia Dan segala macam Atau kalau bisa kita gak tau Mendedak bisa juga kayak Merah banget seperti ini Ini artinya pengeluaran kita tuh 817% Jauh lebih besar daripada Apa yang kita rencanakan gitu Kalau ini Oke rencananya segini Terus Touch 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 Queer Costan Itu segini Berarti 90% tercapai Dan gak over budget Itu masih di area Green ya Area hijau Jadi kalau misalnya kuning Ini udah 103% Itu udah Melebihi Over budget Tapi gak terlalu yang parah Seperti yang merah Seperti ini Ini Setiap bulannya Akan dikolpulasi Seperti ini Nah ini tabel lain Yang tabel yang udah dikalkulasi Aduh banyak banget angkanya Seperti kodi ini Pusing sendiri aku liatnya Sumpah Oke Jadi kita lihat Di belakang aja Yang paling akhir ya Ini adalah pengeluaran lama Selama 1 tahun 133.178.000 Selama 1 tahun itu Terus Ini adalah pengeluaran kita Di hari itu Di hari terakhir Dan Kemudian Ini kalau di total Secara euro Kira-kira Per Bulan Itu kita Pengeluarnya 730 euro Tinggal di rupiahin aja ya Sekitar 12 juta Kemudian Kalau di euro kan Itu per hari Per hari itu Kita habis 24 euro Dan Kalau di rupiahkan Per hari kita Pengeluarnya Sekitar 380.000 Rupiah Per hari Nah Tobi itu Berusaha Untuk Mengeluarkan Mengeliminasi Semua Pengeluaran Yang gak Permanen Misalnya Pengeluaran Untuk Ke Penang Untuk Ke Plevisa Kemudian Ke Jakarta Yang gak Terduga Terduga Seperti itu Yang mungkin Kalau misalnya Kita udah tinggal Di Indonesia Kita gak Mengeluarkan Itu lagi Jadi Jadi disini Pengeluaran Pengeluaran Tinggal 108 juta Rupiah Selama Satu tahun Kalau udah dipotong Pengeluaran Yang tidak Terduga Tersebut Kemudian Kalau misalnya Di euro in Itu Per bulan Kita Habis 594 Euro per bulan Dan 19 euro Per hari Kalau Di total 300 ribu Rupiah Per hari Kalau misalnya Kalian Rupiah Kan Kira-kira Pengeluaran Kita Satu Bulannya Sekitar 8 Sampai 9 Juta Rupiah Per bulan Nah Ini Menurut Aku Pengeluaran Yang Super Sederhana Untuk Lifestyle Kita Kalau Misalnya Kalian Lebih Boros Atau Lebih Hemat Itu Bisa Kurang Atau Bisa Lebih Tapi Kalau Misalnya Kita Tinggal Kalau Aku Tinggal Sendiri Mungkin Jauh Lebih Irit Dari Ini Karena Yang Namanya Orang Indonesia Pasti Kita Tidak Butuh Standart Orang Asing Tapi Kalau Kita Tinggal Sama Orang Bule Pasti Ada Standart Yang Dipenuhi Makanya Agak Lebih Tinggi Daripada Orang Indonesia Itu Sendiri Terutama Untuk Urusan Birokrasi Untuk Urusan Liburan Orang Jangan Pasti Suka Liburan Dan Segala Macem Jadi Ya Itu Adalah Pengeluaran Kita Selama Satu Tahun Dan Kalau Misalnya Kalian Tertarik Untuk Belajar Excel Bagaimana Merincinya Aku sendiri Pusung Kalau Lihat Ya Ampun Itu Bisa Belajar Sama Tobi Kalian Nanti Tapi Aku Sendirian Ngesanggup Ini Banyak Sekali Angka Angkanya Ini Super Teliti Ya Untuk Itu Ya Oke Teman-teman Kalau kalian Lihat Di Sekitar Aku Kalau kalian Dengar Juga Ada Berdagang Sayur Oke Sebentar Ya Familiar Banget Di Sebuah Kompleks Yang Ada Tukang Sayurnya Jadi You know Kita Tinggal Di Sebuah Kontrakan Yang Cukup Besar House Tour Kalian Bisa Cek Di Instagram Keluarga Dengker Bukan Instagram Kalian Bisa Cek Di Youtube Keluarga Dengker Jadi Kalian Bisa Lihat Bagaimana Kondisi Kontrakan Yang Kami Sewa Dan Berapa Harga Sewa Per Bulannya Oke Kita Masuk Aja Pertanyaan Nomor Satu Kak Gimana Pak Toto Budgetin Beli Pakaian Dan Kebutuhan Sandang Lainnya Misal Dalam Setahun Boleh Beli Dan Bisa Beli Apa Aja Gitu Jadi Pak Toto Itu Dia Super Minimalis Dalam Pakaian Sama Seperti Aku Jadi Pak Toto Itu Kalau Satu Tahun Setahu Aku Dia Tidak Budgetin Jadi Kalau Misalnya Ada Kebutuhan Misalnya Aku Aku Gak Punya Celana Atau Celan Aku Sobek Atau Celan Aku Rusak Jadi Dia Beli Gitu Aja Tapi Dia Beli Kalau Aku Cenderung Beli Bekas Ya Kalau Pak Toto Dia Lebih Suka Beli Baru Merk Kesayangannya Jadi Yang Cocok Buat Dia Merk 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 Sayangannya Itu Ya Bukan Yang Bermerek Sebenarnya Kayak CMA Jadi Di sana Dia cocok Kalau Misalnya Beli Yang Bekas Dia Takutnya Ukurannya Pemilik Sebelumnya Gak Pas Buat Dia Budgetnya Kalau Setahu Aku Itu Satu Tahun Itu Sekitar Mungkin 300 Euro Itu Kalau Dulu Di Jerman Kalau Setahu Aku Di Indonesia Selama Satu Tahun Itu Dia Cuma Beli Batik Atau Cuma Kaos Jogja Itu Cuma Satu Kali Aja Dan Harganya Rp15.000 Ya Jadi Ya Cukup Ngirit Jadi Untuk Hal Pakaian Kita Enggak Yang Over Budgeting Pertanyaan Selanjutnya Kak Girin Kebutuhan Birokrasi Selama Tinggal Di Indonesia Kurang Lebih Habis Berapa Kak Iya Bener Banget Ini Pertanyaan Bagus Kalau Misalnya Kalian Mau Tinggal Di Indonesia Itu Kalian Waktu itu Kita Itu Salah Ambil Visa Jadi Harusnya Kita Ambil Teleks Visa Tapi Aku Belum Berada Indonesia Jadi Aku Belum Bisa Jadi Sponsor Akhirnya Kita Pakai Visa Sosial Budaya Yang Kalau Memperpanjang Jadi Kitas Ada Penjual Tempe Oke Jadi Kalau Misalnya Kita Memperpanjang Kitas Itu Kita Harus Keluar Dulu Dari Malaysia Jadi Itu Yang Bikin Over Budgeting Waktu Itu Kita Pergi Keluar Indonesia Dulu Ke Penang Malaysia Untuk Apply Teleks Visa Di Sana Dan Akhirnya Balik Lagi Ke Indonesia Itu Kan Kayak Transportasinya Yang Mahal Kira-kira 13 Juta Untuk Biaya Transportasi Aja Kemudian Biar Minap Di Sana Ya Pastinya Makan Dan Segala Macam Untung Beberapa Hari Untuk Nunggu Teleks Jadi Kemudian Teleks Viz Sendiri Waktu Itu Harganya 2 Juta 500 Kemudian Waktu Balik Indonesia Diperpanyak Lagi 2 Juta 500 Jadi Mahal Banget Dan Untuk Birokrasi Sendiri Sebenarnya Yang Mahal Itu Kalau Sekarang Setau Aku Ada Visa Offshore Yang Kita Nggak Harus Luar Negeri Terlebih Dahulu Memperpanjang Jadi Bisa Di Imigrasi Setempat Lebih Hemat Jadi Hanya Untuk Memperpanyak Visa Kemarin Habis 2 Juta 500 Tapi Ini Mungkin 100 Ribuan Itu Untuk Satu Tahun Nanya Lagi Setelah Lama Di Jerman Ke Indonesia Culture Shock Nggak Kak Sama Bingung Kerja Apa Di Indonesia Jadi Pertanyaan Pertama Culture Shock Apa Nggak Waktu Itu Terus Terang Teman Teman Aku Nggak Merasa Culture Shock Karena Masih Ada Urlaub Feeling Atau Holiday Feeling Urlaub Ada Holiday Feeling Jadi Kaya Kaya Santai Terus Relax Malah Apa Apa Jadinya Lucu Tapi Terus Terang Yang Pulang Lagi Ke Jerman Kemudian Balik Lagi Yang Dalam Waktu Sekarang Ini Lebih Culture Shock Lebih 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 Terasa Karena Waktu Itu Kita Nggak Harus Yang Kerja Kita Bisa Menyoba Apa Aja Masih Ada Budget Untuk Itu Tapi Sekarang Karena Udah Tahu Budget Seberapa Dan Kita Harus Kerja Untuk Menafkai Hidup Disini Pastinya Untuk Makan Dan Segala Macem Kita Nggak Mungkin Hidup Dari Tabungan Aja Jadi Harus Bekerja Penghasilkan Uang Jadi Sekarang Culture Shock Lebih Terasa Lagi Jadi Bingung Untuk Kerja Apa Kalau Misalnya Aku Kribadi Nggak Bingung Karena Aku Udah Memulai Waktu Di Jerman Nulis Blog Udah Memulai Seperti Bikin Channel Youtube Seperti Itu Dan Dari Blog Dari Youtube Itu Aku Dapat Komisi Juga Terus Nggak Banyak Ya Kalau Misalnya Subscriber Nggak Banyak Itu Juga Nggak Banyak Tapi Dapat Afiliate Marketing Juga Dari Beberapa Perusahaan Kaya Transferwise Atau Transvest Seperti Itu Terus Ada Kerjasama Juga Sama Den SPA Dan Juga Dari Deutschkurs Atau Konsultasi Itu Juga Bisa Juga Penghasilan Aku Dari Situ Tapi Kalau Misalnya Kerja Bingung Mau Kerja Apa Itu Sebenarnya Kalau Aku Sendiri Itu Bisa Mencoba Ya Karena Aku Udah Punya Skill Bahasa Jerman Kalau Misalnya Nggak Cocok Disitu Mungkin Aku Bisa Alih Haluan Jadi Turga Bahasa Jerman Di Lombok Kayak Gitu Jadi Bisa Dicoba Coba Terus Kalau Misalnya Kalian Tergantung Potensinya Apa Kemudian Maunya Bekerja Apa Gitu Tapi Kalau Misalnya Untuk Kerja Sama Orang Atau Di Sebuah Perusahaan Itu Aku Sementara Ini Masih Belum Masih Mau Apa Ya Masih Membangun Bisnis Tendiri Gitu Pertanyaan Selanjutnya Kakak Setelah Lama Di Jerman S2 Di Sana Langsung Ditawari Kerja Atau Cari Sendiri Dan Untung Untungan Kayak Di Indo Sempat Saat Tinggal Di Kompleks Ini Kemarin Ada Tetangga Karena Disini Kompleks Banyak Polisi Jadi Ada Polisi Admin Sempat Ditawarin Ada Kenalan Yang Dosen Di Universitas Mataram Kemudian Ditawarin Kenapa Enggak Mau Kerja Ajak Mbak Di Universitas Jadi Dosen Sebenarnya Bisa Tapi Proses Melamarnya Ribet Terus Aku Tanya Gajinya Berapa Perbulan Kalau Aku Bandingan Sendiri Sama Penghasilan Dari Dengspa Dan Dari Freelance Kayak Gini Itu Masih Sangat Jauh Berbeda Jadi Aku Mendingan Bikin Bisnis Sendiri Jadi Lebih Feksibel Jatuhannya Kalau Sekarang Bisa Jagain Anak Juga Bisa Kerja Dari Rumah Dan Kalau Jadi Dosen Itu Kayak Tangujamnya Juga Gede Ke Mahasiswa Banyak Yang Diuruh Juga Jadi Aku Sementara Nggak Tertarik Mungkin Bisa Juga Melamar Habis Berapa Rupiah Untuk Tinggal Di Indonesia Selama Sebulan Kalau Dihitung Rupiah Sebulannya Itu Nggak Pasti Tapi Kalau Misalnya Satu Tahun Berapa Kemudian Dibagi 12 Bulan Itu Sekitar Kalian Tadi Udah Lihat Ya Kayak Tabel Listnya Gitu Di Kalian Bisa Lihat Bajetnya Kalau Suami Kakak Tinggal Di Indonesia Apakah Tetap Bayar Pajak Di Jerman Kak Nah Ini Pertanyaannya Bagus Sebagai Warga Indonesia Yang Tinggal Lebih Dari 182 Hari Di Luar Negeri Kita Nggak Bayar Pajak Di Indonesia Jadi Kita Ada Wajib Pajak Di Luar Negeri Dan Kebetulan Tempat Pajakan Di Jerman Itu Mirip Sama Indonesia Seperti Itu Jadi Kalau Kita Tinggal Lebih Dari 182 Hari Dan Satu Tahun Di Luar Jerman Kita Nggak Harus Bayar Pajak Di Jerman Jadi Suami Aku Wajib Pajak Di Indonesia Selanjutnya Biaya Sewa Tempat Tinggal Dan Bahan Makanan Lebih Murah Di Indo Atau Di Jerman Nah Ini Perbandingan Yang Bagus Banget Karena Selama Kita Selama Kita Banding Bandingkan Dulu Kalau Misalnya Kita Kalau Kita Belanja Ke Hypermart Banyak Juga Bahan Makanan Yang Lebih Murah Di Jerman Ternyata Kalau Misalnya Bahan Makanan Lokal Yang Dari Asia Pastinya Lebih Murah Di Indonesia Kalau Misalnya Di Jerman Bahan Makanan Yang Lokal Dari Sana Yang Lebih Murah Seperti Keju Pasta Kemudian Banyak Wine Atau Bier Di Sana Jauh Lebih Murah Tapi Kalau Di Indonesia Yang Lebih Murah Kangkung Sayur Sayuran Dari Indonesia Kemudian Bahan Makanan Yang Lokal Dari Indonesia Pastinya Lebih Murah Jadi Kalau Misalnya Di Sini Mau Makan Makan Eropa Itu Pasti Limah Kalian Tau Sendiri Pasti Berbandingannya Kak Kalau Nikas Sama Bule Dan Stay Di Indonesia Bayar Biaya Apa Bule Sebenarnya Cuma Bayar Biaya Visa Aja Sih Visa Satu Tahun Biaya Ijin Tinggal Sama Seperti Kita Waktu Kita Tinggal Di Jerman Jadi Biaya Ijin Tinggal Selebih Sebenarnya Nggak Bayar Apa Apa Sebenarnya Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Biaya Sewa Tempat Tinggal Dan Bahan Makanan Lebih Murah Di Tahun Ini Udah Tadi Tanyaan Sewa Tempat Tinggal Pastinya Kalau Tempat Tinggal Jauh Lebih Murah Di Indonesia Ini Tergantung Kalian Mau Tinggal Di Mana Kalau Tinggal Di Vila Atau Di Hotel Pastinya Jauh Lebih Mahal Daripada Di Jerman Tapi Kalau Kita Dulu Aku Tunjukin Sama Kalian Kita Dulu Tinggal Di Mana Jadi Waktu Di Batu Kita Tinggal Di Kos Kosan Jadi Kecil Banget Cuma 9 Meter Persegi Jadi Super Kecil Hanya Kasur Kemudian Hanya Kamar Mandi Dan TV Lemari Kita Beli Jadi TV Dan Perabotan Yang Kita Beli Di Batu Pastinya Kita Bawa Ke Lombok Jadi Di Lombok Kita Mulai Lagi Dari Nol Dan Cuma Bawa Koper Aja Sih Waktu Itu Dan Disini Kalian Bisa Lihat Ini Adalah Toilet Yang Cukup Mengil Dan Toilet Biasa Seperti Toilet Indonesia Pake Toilet Jongkok Yang Memang Untuk Orang Bule Mungkin Agak Asing Juga Tapi Tobi Bisa Nggak Gunain Toilet Jongkok Dia Nggak Manja Jadi Jadi Ini Kondisi Kos-kosan Kita Di Batu Pertama Kali Lalu Kita Sekarang Keluar Sebentar Jadi Kondisi Kos-kosan Di Luar Seperti Ini Jadi Ya Kalian Bisa Bayangkan Sendiri Kalau Misalnya Kalian Ngekos Berada Di Satu Lingkungan Seperti Itu Jadi Tetangganya Semuanya Tetangganya Baik Baik Banget Pak Kosnya Juga Baik Banget Dan Kebetulan Bapak Kosnya Ini Adalah Bapak Teman Aku SMP Ini Adalah Kondisi Kamar Di Luar Jadi Kalau Misalnya Kita Masuk Seperti Ini Jadi Kondisi Keadaan Kelihatan Di Luar Seperti Apa Bisa Kalian Lihat Sendiri Waktu Di Lombok Awal Kita Tinggal Kos-kosan Cuma 12 Meter Persegi Dan Seperti Dibantu Cuma Dapur Kamar Mandi Sama Kasur Dan Itu Juga Waktu Itu Aku Gunakan Untuk Ajar Bahasa Jerman Juga Gak Kebayang Gimana Sempit Tapi Untungnya Materinya Tersampaikan Akhirnya Aku Nyari Kontrakannya Lebih Luas Tapi Dengan Harga Yang Gak Jauh Lebih Mahal Jadi Ceritanya Dulu Itu Waktu Aku Kos Di Batu Layar Atau Deket Sendiri Sekitar 5 Menit Itu Dari Sendiri Itu Harga Kos-kosannya Sekitar 900 Ribu Per Bulan Terus Kita Ada 1.2 juta 200 1.500 Tergantung Ada Asia Atau Enggak Terus Akhirnya Kita Lebih Sering Belanja Ke Toko Lokal Bukan Indomaharet Alfamart Belanja Juga Di Alfamart Tapi Kita Ada Langganan Toko Lokal Nah Kebetulan Pemilik Toko Punya Sebuah Rumah Yang Disewakan Karena Gak Ditempatin Kemudian Beliau Tanya Apakah Nyari Tempat Tinggal Tapi Kita Mikir Kontrakan Di Indonesia Rumahnya Gak Sesuai Kalau Ditinggalin Sama Bule Kamar Mandinya Mungkin Kotor Gak Kotor Cuma Kamar Mandi Basah Di Orang Luar Kamar Mandinya Kering Kebetulan Pemilik Kontrakan Ini Baru Renovasi Rumahnya Dan Kamar Mandinya Bagus Kalian Kalau Pengen Lihat Houseturnya Kalian Harus Lihat Di Youtube Keluar Gading Bukar Jadi Bisa Lihat Gimana Keadaan Kontrakannya Di Sana Jadi Akhirnya Kita Pindah Ke Kontrakan Ini Bayarnya Ternyata Cuma 1 Juta Per Bulan Jadi Gak Selisih Jauh Dari Kos Kosan Lebih Luas Teras Kamar Dapur Kamar Madi Lebih Luas Kebun Jadi Lebih Enak Meskipun Agak Jauh Dari Pantai Jadi Tobi Sebenarnya Nyari Kontrakan Atau Khususnya Yang Dekat Dari Pantai Tapi Karena Kita Punya Sepeda Motor Jadi Bisa Bebas Kemana Aja Dekat Selanjutnya Biaya Hidup Secara Keseluruhan Lebih Mahal Mana Apakah Apa Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Negara Oke Kalau Kita Bandingin Budget Keseluruhan Di Jerman Ini Yang Irit Aja Jadi Tidak Tergantung Lifestyle Kalian Kalau Misalnya Kalian Suka Belanja Atau Suka Beli Barang Yang Bermerek Pastinya Budgetnya Lebih Mahal Daripada Kami Tapi Kami Pribadi Waktu Aku Mau Sharing Waktu Aku Sama Tobi Belum Punya Anak Jadi Budget Selama Di Jerman Itu Kami Selalu Setiap Bulan Kalau Waktu Itu Aku Kerja Juga Jadi Setiap Bulan Aku Ngumpulin Di JAR Misalnya Kotak Untuk Uang Itu Ada Uang Yang Buat Belanja Jadi SN Kase Kemudian Satu JAR Lagi Itu Untuk Sonsigas Kase Jadi Untuk Budget Yang Untuk Makan Untuk Beli Bahan Makanan Untuk Beli Sonsigas Itu Kayak Sabun Terus Asta Gigi Dan Kebutuhan Yang Lain Selain Makanan Kemudian Ada Cepuk Yang Satunya Lagi Itu Untuk Apa Kayak Dana Darurat Istilahnya Kalau Misalnya Ada Sisa Dari Budget A Sama B Itu Nanti Ditaruh Di Sana Kalau Ada Sisa Nanti Kita Bisa Pakai Untuk Liburan Dan Segala Macam Jadi Waktu Itu Perbulannya Aku Sendiri Karena Gaji Aku Lebih Kecil Dari Tobi Waktu Itu Budget Aku Untuk SN Kase Untuk Belanja Bahan Makanan Itu Waktu Itu 75 Euro Per Bulan Tapi Tobi Waktu Itu Bayar Sekitar 90 Euro Jadi Satu Bulan Itu Kita Punya Sekitar 165 Euro Perbulan Untuk Makan Aja Untuk Melih Bahan Makan Dan Waktu Itu Cukup Cukup Aja Sebenarnya Kemudian Untuk Sons 3 Kase Atau Untuk Budget Lain Lain Itu Kita Aku Sendiri Ngumpulin 20 Euro Perbulan Tobi Ngumpulin 30 Euro Perbulan Jadi Ada 50 Euro Perbulan Jadi Untuk Budget Kita Kebutuhan Sehari Makan Plus Kebutuhan Lain Itu Sekitar 165 Ditambah 50 Sekitar 215 Euro Perbulan Terus Untuk Dana Darurat Dan Segala Macem Itu Sebenarnya Gak Banyak Sih Kayak 10 Euro Atau Gak Tau Itu Kayak Kalau Misalnya Kita Ada Ulang Tahun Teman Atau Saudara Nanti Bisa Diambil Dari Sana Itu Kan Juga Pengeluaran Juga Tapi Pastinya Itu Budget Kami Ada Juga Yang Lebih Iri Dari Itu Karena Dulu Waktu Aku Jadi BFD Itu Perbulan Aku Budgetin Makan Itu Cuma 80 Euro Dan Tobi Mungkin Jauh Lebih Kecil Dari Itu Karena Dia Cuma Makanya Cuma Sederhana Aja Ya Kayak Pizza Beku Atau Apa Kayak Gitu Tapi Budgetnya Sekitar Segitu Untuk Kebutuhan Sehari Selain Kebutuhan Kayak Apartemen Apartemen Dulu Saat Punya Anak Di Jerman Anak Satu Itu Kita Sewa Wono Waktu Itu 528 Euro Perbulan Di Sekitar Hamburg Dan Itu Termasuk Murah Teman Teman Karena Kebetulan Orangnya Juga Butuh Dia Lagi Ke Panama Jadi Dia Sewain Apartemen Sekalian Isinya Semuanya Jadi Bersyukur Kita Tidak Perlu Beli Sesuatu Apapun Untuk Untuk Furniture Dan segala Macem Untuk Kebutuhan Kita Sehari Jadi Kita Cuma Bawa Baju Aja Meskipun Kita Awalnya Cuman Rencana 6 Bulan Disana Akhirnya Molor Sampai 9 Bulan Akhirnya Molor Sampai 1 Tahun Molor Sampai 1 Tahun 4 Bulan Itu Dia Bilang Gapapa Selama Aku Tinggal Di Panama Kalian Pakai Aja Dan Dia Nggak Nyari Keuntungan Dari Sewa Apartemen Itu Perbulannya Sekitar 528 Plus Internet Kita Bayar Sendiri 30 Euro Itu 528 Itu Termasuk Listrik Dan Termasuk Pemanas Uangan Segala Macem Kemudian Nah Saat Punya Anak Itu Jadi Nggak Terkontrol Jadi Ada Pengeluaran Untuk Makan Segala Macem Itu Nggak Terkontrol Tapi Untungnya Tobi Meskipun Nggak Ada List Lagi Di Excel Tentang Pengeluaran Itu Dia Bisa Kira-kira Budget Yang Satu Bulan Itu Kira-kira Berapa Dan Dia Informasikan Ke Aku Satu Bulan Itu Sekitar Kalau punya Anak Satu Di Jerman Itu Sekitar 900 Sampai 1100 Sampai 1100 Per Bulan Gitu Ya Karena Asuransi Dan Sakit Dan Ditanggung Jadi Yang Paling Banyak Yang Kita Keluarkan Itu Pastinya Untuk Kebutuhan Makan Dan Lebensmittel Atau Kebutuhan Senang Pangan Gitu Ya Dan Untuk Kebutuhan Anak Seperti Sandal Kebutuhan Kayak Asur Segala Macem Itu Kebetulan Kita Waktu Itu Pinjam Dan Banyak Yang Dikasih Hibah Jadi Kalau Misalnya Di Jerman Banyak Yang Barang Barang Bagus Yang Sudah Dikuti Sama Orang Jerman Dihibah Jadi Kita Banyak Dapat Gratis Makanya Kita Bisa Iris Tapi Kalau Misalnya Kalian Beli Stroller Seperti Ini Jadi Stroller Ini Gratis Kita Dapat Dari Ebay Dan Strollnya Bagus Banget Kelihatan Masih Jarang Dipakai Dan Kelihatan Baru Ini Sudah Sering Kita Pakai Makanya Kotor Dan Ini Sebenarnya Ada Kayak Apa Ya Ada Bagian Lain Untuk Newborn Yang Gak Kita Bawa Dari Jerman Karena Gak Butuh Lagi Gandang Bisa Dilipat Dipekal Kemudian Ditaruh Seperti Ini Kemudian Bisa Dilipat Aku Gak Lipetin Jadi Ini Bisa Dicopot Ini Ada Dua Bagian Kemudian Plus Yang Paling Kita Suka Ini Ada Pengganti Untuk Roda Untuk Pasir Jadi Kalau Kita Main Main Ke Pantai Kita Bisa Nyaman Gak Pake Roda Untuk Di Jalan Karena Untuk Jalan Di Pantai Pastinya Lebih Berat Seperti Itu Jadi Sekitar 900 Sampai 1100 1200 Itu Kalau Living Style Kita Jadi Kalian Mungkin Bisa Lebih Irris Bisa Kroner Itu Kalau Lebih Borus Bisa Lebih Dari Itu Kemudian Kelebihan Dan Kekurangan Masing Masing Negara Pastinya Kalau Misalnya Pasti Ada Kelebihan Kekurangan Masih Negara Kalau Misalnya Disini Mungkin Sistem Sampahnya Sistem Kesehatannya Yang Kita Masih Belum Puas Kalau Di Jerman Lebih Bersih Dan Sekala Macem Tapi Kalau Di Jerman Sistem Kerjanya Yang Lumayan Berat Jadi Kita Harus Kerja Dan Kalau Misalnya Di Indonesia Kita Lebih Relax Jadi Lebih Atmosfer Lebih Relax Jadi Atmosfer Yang Beda Jadi Atmosfer Di Indonesia Kita Lebih Suka Lebih Santai Tapi Kalau Misalnya Kalian Lebih Suka Yang Terpacu Lebih Suka Tinggal Di Negara Yang Kerja Jadi Lebih Cocok Tinggal Di Jerman Apa Nantinya Suami Kakak Bakal Pindah Ke Warga Negara Anak Ini Pertanyaan Yang Banyak Ditanyakan Suami Aku Gak Bakal Pindah Ke Warga Negara Kenapa Pertama Susah Banget Untuk Dapat Keluarga Negara Indonesia Jadi Ada Yang 25 Tahun 20 Tahun Tinggal Disini Susah Banget Dapat Keluarga Negara Indonesia Karena Mungkin Sejarah Kolonialisme Belanda Juga Jadi Kita Lebih Strik Dan Kalau Misalnya Kita Bakal Kalau Dia Keluarga Negara Kalau Misalnya Mau Ke Jerman Dia Bakal Apply Visa Ribet Banget Kan Apply Visa Untuk Jerman Kalian Yang Mau Ke Jerman Sudah Tau Ya Jadi Enggak Jadi Mensah Punya Dua Warga Negara Indonesia Dan Jerman Kemudian Tobi Jerman Dan aku Indonesia Jadi Kita Lebih Flexible Kalau Misalnya Kita Mereka Indonesia Tobi Yang Bikin Visa Kalau Aku Ke Jerman Aku Yang Bikin Visa Kerjaan Di Deutschland Gimana Mbak Girin Kalau Memang Mau Tinggal Di Indo Kenapa Her Tobias Enggak Buka Les Les Kita Kebetulan Buka Les Les Teman Jadi Les Les Sementara Ini Online Dijulu Karena Kita Masih Belum Punya Fasilitas Untuk Offline Jadi Sementara Online Dan Yang Buka Bukan Her Tobi Tapi Aku Kenapa Karena Sebagai Orang Asing Di Indonesia Tobi Tidak Diperbolehkan Untuk Bekerja Jadi Yang Bekerja Adalah Aku Kenapa Seperti Itu Karena Pemerintah Takut Orang Asing Mengambil Hak Kerja Orang Indonesia Kecuali Kalau Misalnya Orang Asing Itu Di Hire Oleh Sebuah Perusahaan Yang Butuh Tenaga Asing Yang Jenis Pekerjaannya Tidak Bisa Dikerjakan Oleh Orang Indonesia Dan Untuk Hire Orang Asing Itu Kita Butuh Modal Juga 50 Juta Untuk Syarat Imigrasi Seperti Mahal Sekali Tapi Sebagai Suami Dari Orang Indonesia Tobi Boleh Bekerja Boleh Bukan Bekerja Tapi Untuk Membantu Istri Tapi Konteks Membantu Istri Itu Seperti Apa Tidak Tau Jadi Tobi Sementara Ini Di Indonesia Dia Jadi Bapak Rumah Tangga Jadi Kita Beralih Peran Jadi Aku Yang Bekerja Tobi Pastinya Support Aku Juga Misalnya Ada Kelas Sprayhand Atau Kelas Sama Native Speaker Dia Pasti Yang Turun Tangan Tapi Kalau Untuk Ngajar Dan 95% Aku Yang Handle Semuanya Kebutuhan Rumah Tangga Seperti Itu Kenapa Mbak Giri Memilih Untuk Kembali Di Indonesia Disini Birokrasinya Tidak Mesejahterakan Rakyat Oke Ya Kenapa Kita Memilih Balik Ke Indonesia Itu Sebenarnya Kayak Preferensi Aja Sih Merasa Di Jerman Atmosfer Kerjanya Keras Banget Dan Kita Kayak Hidup Itu Untuk Kerja Gitu Teman Teman Kalau Misalnya Kalian Mau Tahu Alasan Dua Video Sebelumnya Di Bulan Februari Disitu Aku Jelaskan Kenapa Aku Balik Indonesia Dan Kita Kayak Lebih Yakin Aja Sih Meskipun Disini Banyak Kekurangannya Ya Pasti Indonesia Masih Negara Yang Berkembang Itu Tapi Kita Yakin Kita Lebih Bahagia Tinggal Disini Kalaupun Kita Enggak Berhasil Nanti Kita Bisa Balik Ke Jerman Lagi Dan Memulai Dari Nol Enggak Pakai Yang Penting Kita Udah Mencoba Dan Suatu Saat Kalau Misalnya Kita Udah Tua Dan Mungkin Nggak Punya Fisik Yang Kuat Untuk Pindah Negara Jadi Kita Paling Nggak Kita Udah Mencoba Dan Tahu Apakah Berhasil Atau Enggak Indu Dengan Dua Anak Kecil Gimana Biayanya Nah Ini Biaya Untuk Satu Anak Kecil Itu Sementara Ini Ini Aku Belum Bisa Budgeting Awal Pindah Banyak Yang Harus Dibeli Kecil Dan Segala Macem Dan Aku Nggak Bisa Masak Karena Disini Nggak Ada Kompor Tapi Nanti Soon Kalau Misalnya Aku Udah Yakin Udah Budgetnya Untuk Makan Berapa Transportasi Berapa Ada Listenya Nanti Aku Akan Share Lagi Jadi Aku Akan Lebih Sering Update Untuk Tinggal Indonesia Setelah Menatap Di Jerman Seperti Apa Supaya Kalian Juga Bisa Ada Gambar Jadi Supaya Kalian Nanti Ada Gambaran Gimana Tinggal Indonesia Kalau Misalnya Berdua Sama Suami Atau Sama Anak Anak Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Dan Ini Udah Panjang Banget Aku Nggak Panjang Panjang Kita Akan Sharing Lagi Seputar Bahasa Jerman Dan Seputar Tinggal Di Indonesia Setelah Menetap Di Sampai 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 Sampai